hai oke teman-teman balik lagi bersama saya mekanik probolingo kali ini saya akan berbagi tutorial atau pengalaman bersama kalian baik yang masih pemula maupun yang masih belajar terlebih dahulu saya ujakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat hari raya idul adha bagi yang merayakan karena nanti malam sudah takbir ya besok kita sholat idul adha jangan lupa kewajibannya teman-teman mungkin yang sudah mampu untuk berkorban ya sesuai agama kita oke kali ini saya akan mereview atau bagi pengalaman ini adalah fish pump bisa juga orang menyebut supply pump kalau disini disebutnya di kotaku kebanyakan sih menyebutnya membran saya ikut-ikut aja sih kalau ini sih namanya fit pump ini untuk unit lohan ini salah satu contoh ini sudah rusak ya oke kali ini terutama saya mau bahas dulu adalah fungsinya fungsi fit pump ini adalah untuk menyuplai injection pump atau brush pump jadi ini adalah istilahnya tugasnya menyedot solar yang dari tangki untuk dikirim ke bus pump atau injection pump kenapa harus ada fit pump karena brush pump itu butuh tekanan solar yang bertekanan bukan hanya solar numpang lewat ya harus bertekanan sama dengan udara ke piston tanpa tekanan sebuah mesin nggak akan hidup bisa jadi nggak bisa hidup bisa jadi susah start seperti itu fit pump ini punya fungsi yang sangat diskan sekali oke saya akan lanjut ya untuk pembongkaran inilah pompa solar dan ini adalah rumah pintil tau kan pintilnya teman-teman kayak gini nih ya tau kan oke kita buka dulu sebagai catatan kalau kalian beli kayak gini dan bukan urusinil perhatikan rumah ring tembaganya kemarin saya beli itu rumah ring tembaganya lebih lebar dan itu sangat menyuruh kita untuk pemasangan karena akan selalu bocor solar jadi kalian kalian teman-teman mau beli yang bukan ori kalian harus bikin sendiri ringnya seperti ini ring tembaganya ini untuk ukurannya lebih lebar karena memang dia lebih lebar rumahnya kalau kita pakai orang yang ikut pintil atau beli tuku itu nggak 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 akan enak kalau dipasang selalu bocor itu pengalaman saya sih oke saya saya untuk kalian yang pengen ganti seal ini bisa istilahnya oli campur solar karena fit pump ini karena ini ini ikut lakukan as untuk plunyer jadi dia ada sealnya di dalam yang pertama kali yang harus dibuka adalah kunci 32 ini yang saya buka ya tadi nah begini dalamnya ada pegas atau pir dan ada dudukan pir seperti ini seperti ini oke kedua kedua kita buka kawat penguncinya seperti ini nah kalian buka nah bentuknya seperti ini setelah itu kalian keluarkan nah seperti ini pasnya kita keluarkan juga nanti kalian dorong pakai kawat atau apa-apa ya nah di dalam ada seal kelihatan nggak kecil ini loh nah ini ini seal ini kalau bocor atau aus maka solar akan bercampur dengan eh oli akan bercampur dengan solar karena apa karena di dalam sini brush pump itu oli nggak ada tekanan lemah sekali tekanannya sedangkan di fit pump ini sangat besar karena harus menyuplai dengan menyuplai injection pump atau brush pump sesuai tekanan yang diperlukan untuk brush pump jadi otomatis kalau ini kebocoran pasti solar yang akan masuk ke saluran oli makanya nanti kalau teman-teman olinya campur solar ini bisa juga jadi penyebabnya seperti itu beda lagi kalau ini ya common rail ya nggak ada fit pump adanya cuma supply pump atau pompa solar kalau ini fit pump yang elektrik kalau di ini sudah elektrik kalau common rail kalau ini masih manual ya seperti ini di sini saya sedikit tenangkan cara kerjanya ada pompa solar di saat kita memumpah memumpah solar di saat kita memumpah maka ini mintel ini akan terbuka seiring dengan kita melepas pemumpahnya untuk memulai pemumpah ini rusak ya nggak bisa nah solar yang disedot oleh pompa ini akan tersalurkan melalui ini kalau cuma untuk manual ini diem yang satu diem pintil yang satu diem nggak bergerak cuma yang main di pompa ini aja dia akan selarurkan melalui lubang ini lubang ini masuk ke lubang ini atau lubang yang dalam karena ada dua dalam ini dan ini akan melalui pintil ini dan pintil ini akan terangkat seiring kita memumpah karena di atas ini ada pegas dia akan terangkat dan akan disalurkan ke filter solar atas seperti itu jadi fungsinya ini selain membuka dan menutup aliran solar agar tekanan di brush pom itu selalu terjaga jadi ini kalau rusak yang pertama kita apa ya seorang mekanik atau sopir rasakan adalah saat kita parkir diem 15 menit maka akan sulit di stutter seperti itu kalau ini rusak permukaan ini rusak istilah kalau ada disini itu burik dan permukaan untuk pintilnya ini juga rusak ini sudah rusak seperti ini biasanya dia luka-luka karena apa karena telat selalu telat pergantian filter solar bawah sehingga kotoran akan terus mengganjal mengganjal akhirnya rusak maka disarankan untuk selalu rutin mengganti filter solar bawah seperti itu seperti itu teman-teman nah untuk yang kedua untuk yang kedua untuk yang kedua saya akan menjelaskan disini mengenai cara kerjanya bagaimana fitpam ini memompat solar ke brush pom sebenarnya pemompat ini yang berfungsi yang berfungsi adalah ini karena as ini akan ke depan dan ke belakang seperti ini karena ini gerak terkena noken as yang ada di pelunyar maju mundur maka dia akan menuju mundur seperti ini juga dan itulah dia saat memompat solar pemompat solar dihasilkan dan dikirim gerbas pom melalui dua pintil ini ini dan ini bagaimana kalau aus pompanya kalau ini aus yang paling dirasakan adalah kehilangan tenaga mesin di RPM tinggi karena tekanan solar yang dibutuhkan oleh brush pom ini fitpam ini tidak bisa menyuplai tapi biasanya yang dirasakan adalah saat RPM tinggi itu bisa menyebabkan tenaga mesin down itu bisa karena fitpam tidak bisa menyuplai tekanan yang dibutuhkan oleh brush pom di saat RPM tinggi jadi kalau nanti sopir keluarnya RPM tinggi nggak ada tenaganya untuk mobil lawas ya bukan untuk mobil baru itu bisa kalian cek di bagian ini juga gue lanjut saya akan menerangkan cara pemasangan di sini untuk ini ini bisa dilepas ya kalian bisa pasang bebas saja kita masukkan seperti ini nah masuk setelah itu penguncinya ini ada lubang kecil di sini kelihatan nggak ini kita masukkan seperti ini lalu kita sampai bunyi klik oke maka dia tidak akan bisa keluar kemudian kedua pen 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 ini harus kita masukkan oke setelah itu kita pasang seperti ini kita dimasukkan atau mendorong solar kita masukkan seperti ini kemudian bagasnya lalu kita seperti ini ini aja lalu kita kerasin ya jangan lupa di saat kita parkir kalau permukaan ini rusak ya kalau permukaan ini rusak maka yang harus kalian lakukan adalah kalian sekur kalau enggak mau beli baru kalau saya untuk merek masih bagus Denso asli original seperti ini maka saya akan lakukan penyekuran itu caranya kalian siapkan pintil yang dipakai selang angin yang ukuran 8 mm dan lem disini lem lteco lem g terserah kalian masukkan seperti ini setelah itu kalian ambil kertas gosok ini ini salah satu contoh ya kalian lem disini bagi LL teco atau lem g dan permukaan ini kalian tempelkan setelah ini melekat kalian gunting sesuai lebar daripada pintil ini setelah itu kalian masukkan dan kalian gosok seperti ini sampai permukaan itu halus usahakan pakai yang kasar dulu setelah memang rata lukanya baru kalian pakai yang halus jadi dua kali peng penyekuran pakai ambelas seperti itu teruskan usahakan ini jangan sampai miring kalau kita nyekur harus harus duduk tegak seperti ini jangan miring karena hasil itu berpengaruh terhadap hasil sekuran kalian kalau miring pasti tekanan tidak akan tersimpan Oke seperti ini silah saya kalau menyekur fitpump yang rusak karena kan sering telat ganti filter solar bawah jadi teman-teman filter bawah jangan sampai telat-teman supir karena efeknya pada fitpump yang paling kala driver rasakan supir rasakan adalah saat parkir di jalan tiba-tiba mau jalan lagi besmakan atau istirahat susah starter kadang di jomplang lagi dipompa lagi nah efeknya seperti itu Oke untuk fitpump ini dia adalah penyuplai tekanan penyuplai solar yang bertakanan terhadap beras bom kalau dia rusak atau tekanannya lemah maka RPM tinggi tenaga mesin akan down pada saat RPM tinggi aja ya kalau RPM rendah tidak mungkin yang kedua fitpump ini tekanan yang dikirim fitpump oleh brushpump ini usahakan jangan sampai down karena ada salah satu komponen juga yang berpengaruh dan saling kerjasama dengan fitpump adalah nepel ini nepel ini ada di pengeluaran dari bas bom untuk ke tenggi ya yang ada pelornya kalau ini rusak pelornya rusak ataupun pegasnya yang di dalam itu patah maka otomatis kerja daripada fitpump ini tidak maksimal bisa dibilang sia-sia karena tekanan yang dia kirim akan langsung terbuang ke tanki solar itu maka yang paling dirasakan adalah kita mempah pakai pempa manual ini nggak bisa keras kita ini nggak bisa mampet ini juga berpengaruh ya pengaruh sangat berpengaruh terhadap daya kerja fitpump ini misalkan kalau pengecutan ini nepel ini yang ada pelornya untuk keluar dari bas bom ke tanki itu dicek juga karena banyak kasus saya juga banyak pernah mengalami ya sering itu landasan pelornya itu rusak kedua pegasnya itu patah seperti itu kalian cek juga ya Oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua yang masih belajar maupun helper ya sekedar ini yang bisa saya upload untuk sekarang semoga berguna buat kalian semua disana desa Indonesia di komunitas juga semoga semangat selalu ya jangan pernah lelah untuk belajar dan mencari ilmu untuk helper dan pemula sekian tutorial dari saya atau video dari saya jangan lupa subscribe like dan komen untuk kemajuan channel saya dan agar lebih semangat lagi untuk upload video-video terbaru dari saya Selamat Hari Daya Dularha hari malam adalah takbir ya bagi yang menjalani sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati